Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang rajin belajar dimanapun berada Kali ini kita akan belajar tentang teknik menyelesaikan hitung campuran pada pecahan Materi ini bisa untuk menguatkan kembali bagi yang sudah paham Namun mungkin ada yang perlu benar-benar baru belajar tentang teknik menyelesaikan hitung campuran pada pecahan Pokoknya semuanya yuk ikuti saja penyelesaian dari video kali ini Coba perhatikan contoh berikut ya Hasil dari 2 3 per 4 tambah 6 per 7 kali 7 per 8 bagi 1 per 3 dikurangi 0,4 sama dengan Untuk menyelesaikan ini kita akan bersama-sama menyimak tekniknya Yang pertama hitung dulu kali dan bagi karena disitu mengandung tambah kali bagi kurang Nah kelihatan ya 6 per 7 kali 7 per 8 dibagi 1 per 3 itu sama dengan 6 per 7 kali 7 per 8 Kemudian 1 per 3 nya dibalik diubah jadi kali menjadi kali 3 per 1 Coba perhatikan betul-betul ya Ketika semuanya sudah berubah menjadi perkalian Ada beberapa yang bisa kita sederhanakan Yang pertama 7 dengan 7 Menjadi 1 dengan 1 ya Sama-sama bisa dibagi 7 Kemudian 6 dan 8 Sama-sama bisa dibagi 2 6 nya berubah menjadi 3 8 nya berubah menjadi 4 Sehingga bentuk kali dan bagi tersebut Menghasilkan 3 kali 1 kali 3 Kemudian yang bawah adalah 1 kali 4 kali 1 Hasilnya adalah 9 per 4 Yang bisa kita sederhanakan 9 dibagi 4 itu 2 Kemudian sisanya adalah 1 Sehingga bisa ditulis juga 9 per 4 sebagai 2 seperempat Paham ya sampai sini ya Kemudian perhatikan disitu ada 0,4 0,4 kalau kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan Nah bagaimanakah bentuknya Ingat ya 1 angka di belakang koma bisa disederhanakan menjadi persepuluh 0,4 sama dengan 4 persepuluh Kemudian kita sederhanakan lagi Menjadi 2 per 5 Paham ya sampai sini ya Kita lanjut ke langkah berikutnya Karena kan kita sudah menyelesaikan kali bagi dan mengubah bentuk desimalnya Tidak selalu semuanya dibawa ke pecahan ya Nanti semakin kalian berlatih Kalian akan semakin memahami Ada yang lebih enak diubah menjadi pecahan Seperti permasalahan kali ini Ada juga yang lebih mudah ketika diubah menjadi bentuk desimal Kita lanjut ya Ke langkah berikutnya Hasil dari 2 3 per 4 Tambah 6 per 7 kali 7 per 8 Dibagi 1 per 3 Dikurangi 0,4 Tadi bagian kali dan baginya sudah selesai Bagian desimalnya sudah selesai Sehingga persoalalan ini Hitungannya menjadi 2 3 per 4 Ditambah 2 1 per 4 Dikurangi 2 per 5 Ingat ya di hitungan tadi sudah kita kerjakan Coba perhatikan 2 tambah 2 kan 4 3 per 4 tambah 1 per 4 Hasilnya 4 per 4 alias 1 Sehingga 2 3 per 4 tambah 2 1 per 4 Itu menjadi 4 per 4 Alias 4 tambah 1 alias 5 Ya Jadi Itu bisa diubah menjadi 5 dikurangi 2 per 5 Aduh 5 dikurangi 2 per 5 bagaimana ya Nah ingat lagi materi ketika waktu dulu Ubah bentuk 5 Ke pecahan campuran 4 5 per 5 Menyesuaikan pengurangnya Berpenyebut 5 Sehingga Akan berubah menjadi 4 5 per 5 Dikurangi 2 per 5 Hasilnya Akhirnya adalah 4 3 per 5 Jadi 2 3 per 4 tambah 6 per 7 Kali 7 per 8 Bagi 1 per 3 Dikurangi 0,4 Hasil akhirnya adalah 4 3 per 5 Kalian bisa Melihat lagi Menyimak lagi Bagian langkah sebelumnya Kemudian Kembali lagi ke sini Supaya kalian Menjadi semakin paham Kita lanjut Belajar yang lain ya Teknik Mengurutkan pecahan Dengan mengubah Desimal 3 angka Di belakang koma Memang Untuk mengurutkan pecahan Itu lebih teliti Jika kita ubah Ke Bentuk Pecahan Desimal 3 angka Di belakang koma Kita langsung saja Berlatih bersama Urutkan pecahan 17 per 40 Dibanding 19 per 50 Dibanding 1 per 4 Dibanding 5 per 8 Urutkan dari Yang terkecil Kita ambil Kertas dulu Kita hitung 17 Dibagi Oleh 40 17 Dibagi 40 Itu Tidak Nyampai 1 Alias 0 0 Kali 40 Hasilnya adalah 0 Kemudian Kita kurangkan Hasilnya Adalah 71 Alias 17 Nah Kita minta Bantuan 0 Dari Dunia Maya Sehingga Sekarang Kita punya 170 170 Dibagi 40 Hasilnya Adalah 4 4 Kali 40 Hasilnya 160 Kita kurangkan Kita kurangkan 1 1 0 Habis Mengurangi Kita kembali Mendatangkan 0 Dari Dunia Maya Sehingga Sekarang Kita punya 100 100 100 Dibagi 40 Hasilnya 2 2 Kali 40 Hasilnya 80 Lalu Kita kurangi 0 2 Kita Datangkan Lagi Setelah Mengurangi Yaitu 0 Dari Dunia Maya 200 Bagi 40 Adalah 5 5 Kali 40 Hasilnya 200 Kita kurangi Hasilnya Adalah 0 Artinya Kita sudah Selesai Ternyata 17 Per 40 Dapat Kita ubah Menjadi 0 4 25 Kita Ambil Kartas Lagi Kita Ubah 19 Bagi 50 Hasilnya 0 0 Kurangi 9 Kurangi 0 9 1 Dikurangi 1 Kemudian Kita Datangkan 0 Dari Dunia Maya Sehingga Kita Punya 190 190 Dibagi 50 Hasilnya Adalah 3 3 3 Kali 50 150 Kita Kurangi Hasilnya Adalah 0 4 Kita Datangkan Lagi 0 Dari Dunia Maya Sehingga Punya 400 400 Kita Bagi 50 Hasilnya 8 8 Kali 50 Hasilnya 400 Kita Kurangi 0 Artinya Selesai 19 Per 50 Sama Dengan 0 38 Sebenarnya Per 50 Itu Untuk Mengubahkan Desimal Dapat Diubah Menjadi Per 100 Yaitu Dikalikan 2 Baik Pembilang Maupun Menyebut Sehingga 19 Per 50 Sama Dengan 38 Per 100 Sama Dengan 0 38 Bagian Berikutnya Kita Punya 1 Dibagi 4 Ini Bisa Juga Dengan Cara Jadikan Per 100 Dengan Pembilang Dan Penyebut Dikalikan 25 Sehingga Mendapatkan 25 Per 100 Alias 0 25 Tapi Kali Ini Kita Akan Gunakan Teknik Pembagian 1 Dibagi 4 Adalah 0 0 Kali 4 Adalah 0 Kita Kurangkan Sehingga Dapat 1 Kita Detangkan 0 Dari Dunia Maya Sehingga Kita Punya 10 10 Dibagi 4 Hasilnya 2 2 Kali 4 Hasilnya 8 Kita Kurangi Lagi 10 Dikurangi 8 Adalah 2 Kita Datangkan Lagi 0 Dari Dunia Maya Sehingga Kita Punya 20 20 Dibagi 4 Hasilnya 25 Kemudian 20 Dibagi 4 Maksud Kami 5 5 Kali 4 Adalah 20 Kita Kurangi Lagi Nah Hasilnya Adalah 0 Kita Angkat Kertas Berikutnya 5 Per 8 Ini Sebenarnya Kalau Kalian Sudah Menyimak Video Sebelumnya Kita Sudah Sajikan Perhitungannya Dengan Microsoft Excel Tapi Kali Ini Kita Akan Menggunakan Teknik Pembagian 5 Dibagi 8 0 0 Dikurangi 5 Dikurangi 0 5 Kita Datangkan 0 Dari Dunia Maya Kita Bagi 8 Hasilnya 6 6 Kali 8 Hasilnya 48 Kita Kurangi 50 Dikurangi 48 Hasilnya 2 Kita Datangkan 0 Dari Dunia Maya 20 Bagi 8 Hasilnya Adalah 2 Yaitu 16 Kita Kurangi Lagi Hasilnya Adalah 4 Kita Datangkan 0 Dari Dunia Maya Sehingga Kita Punya 40 Dibagi 8 Hasilnya 5 5 Kali 8 Hasilnya 40 Ketika Kita Kurangi Hasilnya Adalah 0 Artinya Pembagian Ini Selesai Ternyata Cukup Lama Tapi Kalau Anak-anak Sudah Terbiasa Nanti Bisa Lebih Cepat Dan Bisa Hitung Awangan 17 Per 40 Ternyata Sama 0 4 25 19 Per 50 0 38 1 Per 4 0 25 5 Per 8 0 6 25 Ingat 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 Mengurutkan Kita Tidak Boleh Sembarangan Kita Harus Menjadikannya Semuanya Lebih teliti Dalam 3 Angka Di Belakang Koma 0 38 Masih 2 Angka Di Belakang Koma 0 25 Juga Juga Masih 2 Angka Di Belakang Koma Lalu Bagaimanakah Yang Seharusnya Ternyata 0 38 Sama Den 0 0 3 8 0 Kemudian 0 25 Sama Dengan 0 250 Sehingga Urutan Pertama Yang Paling Kecil Adalah 0 250 Urutan Keduanya 0 3 80 Urutan Ketiganya 0 4 25 Dan Yang Terakhir Yang Terbesar Adalah 0 6 25 Nah Demikian Penjelasannya Jangan Merasa Capek Dalam Menghitung Karena Suatu Saat Ilmu Ini Akan Kalian Ketemukan Pada Saat Kalian Belajar Kalkulus Baik Itu Di SMA Maupun Di SMK Pokoknya Jangan Mudah Menyerah Terima Kasih Sudah Menyimak Video Kali Ini Semoga Banyak Manfaat Yang Bisa Di Ambil Tetap Semangat Rajin Belajar Kalian Keren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima